Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini, kami di seluruh dunia terbuka pada pandemi COVID-19. Jadi, kami harus menggunakan protokol kutu. Protokol kutu adalah menggantung tangan dengan sop dan menggunakan mask. Menggantung tangan dengan sop bisa membuat kontribusi besar dalam memproduksi air sop yang kutu. Dan ini menunjukkan bahwa sop bisa mempunyai lingkungan dan menjadi penyakit. Jadi, kami harus memiliki solusi untuk masalah ini. Untuk menggunakan sop bisa membuat sop bisa membuatnya lebih berguna dengan menguruskan kemikalauan yang kutu di sop. Pertama, kami memiliki utro dan plastwi. Mereka menggunakan atmosferik plasma. Pertama, kami memiliki kadaria. Mereka menggunakan hyacin plant. Pertama, kami memiliki utami. Mereka menggunakan biosan filter. Pertama, nusentari. Mereka menggunakan sludge. Dan terakhir, kami memiliki pre-char. Mereka menggunakan moringa atau moringa oleifera. Jatrova atau jatrova kirkas. Dan guar gum. Mereka menggunakan. Lalu, solusi yang bisa dipenuhikan untuk mempunyai sop bisa memenuhi moringa. Mereka menggunakan moringa sebagai bahan dan seluro yang mudah dibiarkan dan tidak dapati banyaknya. Kita memiliki perbatan masalahnya. Apa proses membuat dan membuat sop bisa membuat sop bisa menggunakan moringa? plant and how is the difference between the result of soapy water purification using moringa seeds wet moringa leaves and dry molinga leaves the study figure two photo collection during the project with procedure performance the first prepare the necessary tools and materials and second wash your hand with salt and take hand washing water in each measuring glass of 500 ml and then the three ingredients are ground then each other is mixed into the water used for washing hand stir from 5 minutes then add 30 minutes 60 minutes 180 minutes 300 minutes and 316 minutes a initial mix moringa seed color is cloudy and soft scum is very much dry moringa leaf color is yellow coldly and soft scum is very much wet moringa leaf color is yellow coldly and soft scum is very much and b mix after 360 minutes and b mix after 360 minutes moringa seed color is clear and soft scum is clear dry moringa leaf color is white coldly and soft scum is reduced and then wet moringa leaf color is white cloudly and soft scum is reduced and the last thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and the other thank you for your attention the 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 Terima kasih.